Dalam kendali penuh karena yang akan dihadapi adalah squad dengan agresi tekanan yang cukup baik, yaitu Barito. Squad yang dipersiapkan pelatih Listiadi Persikabu 1973. Penjagaan Syahrul Trisna sudah dapat kembali beraksi di bawah Mistar, Gilang Ginarsa, dan juga Firza Andike menjadi dua wingback agresif yang ditampilkan. Rony Sugeng menjadi, yang sudah mencetak 13 gol dalam persaingan Liga musim ini. Barito Putrang, Asuhar Rahmat Darmawan, menampilkan Bruno Matos, Amriza Umana, Lugai Junior, Rafa Silva, tentunya di lapangan tengah hadir juga Rafa Maitimo. Sedangkan Sadam Tenang menjadi satu andalan anyar di sektor pertahanan yang akan berdampingan dengan Jinsung. Penjagaan adalah Riyandi, dua penjagaan pertandingan berlangsung di Stadion Kompiang Sujana. Di Denpasar, Bali, dan kick-off babak pertama sudah berlangsung. Persikabu 1973 akan menekan dari sisi kanan menuju kiri layar Anda. Ini satu jersi istimewa. Barito Putrang melalui kaki Rafael Silva kembali menusup satu sepakal jarak jauh. Langsung dilancarkan tadi oleh Rafael Silva. Penjaga gawang Sahrul. Yang dengan cekatan tadi langsung mengalami Gilang Ginarsa. Lumpan yang cukup cerdik melepaskan Siro Alves. Satu tekanan berbuah sepakan berbahaya dari sektor pertahanan. Gilang Ginarsa melepaskan Siro berhadapan dengan Renan Alves. Namun satu sepakan datar kerasnya oleh skuadnya. Dan ini akan semakin mengepakkan sayap mereka di persaingan papan atas. Bruno Matos ditopang oleh Rafael Silva. Mencari ruang tembak Rafael Silva. Bruno Matos! Memanfaatkan kemulutnya di bola pinball. Menuju pergerakan dari Bruno Matos. Namun tidak dalam posisi yang tepat tadi. Melepaskan eksekusi. Di sisi kanan, tekanan dari Persikabu. Siro Alves. Roni Sugeng. Sangat cair. Laju bola pada pemain Persikabu. Hendra Adibaya umpam berbahaya. Dan di mulut gawang. Diselesaikan dengan sangat baik. Satu umpan terukur dari Hendra Adibaya. Disapu. Dimas Derajat. Tanpa pengawalan berarti. Masuk datar dua pemain bertahan. Dan langsung. Melepaskan satu tendangan terukur. Menyusul tanah. Dan kemudian mengelabui Riyandi. Yang tidak mampu berbuat banyak tadi. Bergetar. Tertinggalan gol. Guy Junior. Pemainnya belum labah. Berapakah peluang mas di mulut gawang tadi? Satu umpan berbahaya. Hampir saja mampu digapai oleh Rafa Silva di tiang kedua tadi. Sangat cekatan untuk mengamankan gawang Persikabo. Dari satu ancaman. Firza Andika tadi. Ketertinggalan gol awal. Yang baru saja mereka rasa. Satu peluang bagi Siro Alves kali ini. Tekanan di kontak penalti. Pergerakan dari Siro Alves. Mampu dihadang oleh Riyandi. Yang dengan sigap. Memberikan satu bola. Kesempatan kedua. Berhadapan dengan Riyandi. Dan dalam dua kesempatan tersebut. Penjaga gawang muda Barito dan Indonesia ini. Mempertunjukkan kebolehannya. Untuk menghadang salah satu pemain paling berbahaya. Di Bali Liga 1. Fisi yang sangat baik. Diterpunjukkan oleh Firza Andika. Hendra Adibayau. Dan juga Ronny Sugeng. Sejauh ini. Dari lini kedua. Junior harus menjatuhkan. Hendra Adibayau. Bruno Matos. Akankah tersaji? Satu peluang emas bagi Barito. Bagas Kava. Oh. Masih ada Gilang Ginarsa. Go Junior. Handball. Nampaknya Gilang Ginarsa. Dengan tangan terbuka. Mengenai bagian lengan dari Gilang Ginarsa. Eksekusi yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Oleh Guy Junior. Mampu menipu penjaga gawang Sahrul Prisna Vanilla. Ini penghujung balok pertama. Kita saksikan. Satu upaya dari Guy Junior. Dengan gerak tipu tadi. Membuat penjaga wang Sahrul. Minimal 2 menit yang diberikan. Memasuki stoppage time. Kali ini masih ada peluang. Yang coba dicatak Ronny Sugeng. Ronny Sugeng ketika marking minimal tadi dilakukan. On target. Namun lagi-lagi sangat jelas. Aksi. Yang beri wasif menurutkan peluitnya di babak pembuka. Sino Alves. Sumpah berbahaya tadi. Coba ditujukan kepada Dimas Deracat. Mampu dihadang. Dan demikian lahir dari pertandingan babak pertama. Yang sangat menarik. Berlangsung di Stadion Kompiang Sujana Denpasar. Masih menantikan kesiapan dari seluruh perangat pertandingan. Dan wasif sudah meniupkan peluit tanda dimulainya kick off babak kedua. Dari segi mohon possession di babak pertama tadi. Barito unggul dengan 57 persen berbanding 43 persen. Namun dari efektivitas pemanfaatan peluang. Dengan pojok Bruno Matos, Kim Jinsung dan juga Havel Silva tadi. Dua pemain yang mencoba menyambut kiriman upan yang dilayakan sepak pojok. Namun satu upaya dari Silva masih meninggi dari target gawang Persikabo. Kembali beraksi bagi Barito. Oh, kesalahan dari Saharul Trista Fadila peluang bagi Bruno Matos tadi. Satu kemelut di luar karakter terjadi di area penalti. Penalti dari cukup gugup tadi. Melepaskan bola kepada Guy Junior dan hampir saja kemelut berujung gol. Tercetak. Menikmati duel-duel yang tersaji bersama para pemain bertahan Barito. Hendra Adibayau! Satu tendangan datang yang nampaknya disentuh oleh Riyandi tadi. Sebuah save. Riyandi untuk mengagalkan upaya dari Hendra Adibayau. Ini sentuhan yang sangat penting untuk bisa menggeser bola menjauh dari gawang Barito Putra. Hanya dua pemain dari Persikabo di sektor penyerangan. Ditopang oleh pemain ketiga di sektor kanan, Hendra Adibayau. Sepakan dari Hendra Adibayau. Lagi menjurus berbahaya. Satu peluang tanpa kawalan rapat dari Sadam Tenang. Namun ada save dengan tangan kanan. Mentip bola melewati mistar. Avel Silva. Bruno Matos kali ini. Sangat cerning umpan. Beni Oktol! Momen emas didapat oleh pemain mengganti. Timing lari yang sangat tepat. Menuju area berbahaya di ketang penalti. Sayang sepakan kaki kanan yang dilepas. Bruno Matos tadi lewati push Miakov. Pergerakan dari Bruno Matos yang sangat baik. Umpan berbahaya Gilang Ginarsa. Harus dengan cekatan menghadang bola. Yang coba diarahkan oleh Bruno Matos menuju zona yang begitu berbahaya. Ini aksi umpan dari Bruno Matos. Dengan bebas dari Bagas Kava. Sahru Trisna Fadila. dilanggar tadi oleh Rafael Silva. Satu pergantian lagi nampaknya akan dimanfaatkan oleh Coach RD. Gil Zandika. Roni Sugeng semakin menegangkan. Adakah satu momen bagi Gilang Ginarsa? Melewati hadangan 2-3 pemain Barito. Namun Muhammad Riyandi lagi-lagi menjadi benteng yang sore hari ini mempertemukan Persikabu. 1973 menghadapi Barito Putra yang berakhir dengan skor sama kuat. Satu-satu. Ini bukanlah hasil yang diinginkan oleh Coach RD dan juga Laskar Antasari. Mereka berburu tiga angka. Berburu kemenangan. Terhindar dari zona merah yang tentunya harus dilakukan di partai berikutnya bagi Barito Putra. Hasil imbang di Stadion Kompeng Sujana. Terima kasih telah menonton!